Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di hutan Dismar perbatasan dengan Azerbaijan pada 19 Mei 2024. Konfirmasi ini disebutkan pejabat Iran yang tak ingin disebutkan namanya dan sudah dikutip berbagai media Iran. Helikopter tersebut berpenumpang 9 orang dalam agenda meresmikan bendungan kerjasama Iran dan Azerbaijan. Wakil Presiden Iran pertama Muhammad Mokber di gadang-gadang akan mengambil alih jabatan presiden namun terlebih dahulu mendapat persetujuan Ayatullah Ali Khamenei. Kurun 50 hari kematian Ebrahim Raisi, Iran akan menggelar pemilihan presiden yang dipimpin Wakil Presiden, Ketua Parlemen, dan Ketua Peradilan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.